Oke, kita lanjut ke skill 6. Teman-teman, ini pembahas tentang apa yang namanya? Connector. Connector di skill 6 ini kita hanya menghafal 5 connector. Apa saja, Grandma? And, but, so, yet. Ingat-ingat saja. Kenapa harus ingat-ingat 5 ini? Nah, nanti ada. Ada manfaatnya. And, but, or, so, yet. And, artinya dan, but, tetapi, or, atau, so. Sehingga, kalau yet? Tapi. Tapi. Tapi, bukan belum ya. Artinya yet di sini artinya tapi. Contoh misalkan kita lihat di atas di sini. Tom is tired. Tom itu capek. Yet, tapi he is not going to stay. Tapi dia tidak akan tidur. Nah, jadi ada pola rumusnya. Bagaimana rumusnya untuk connector ini? Oke, rumusnya adalah subject. Tambahkan verb. Tambahkan koma. Komanya wajib. Apa kemarin? Konektor. 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 Plus connector. Konektornya apa tadi? And, but, or, so, yet. Konektor. Konektor. Bisa kita cek. A power failure. A power failure dia sebagai apa? Subject. Lalu ada verbnya. Mana verbnya? Ya, ini kan? Kurul. Oke. Lalu ada komanya mana koma? Ada komanya. Lalu di sini ada the lens. The lensnya sebagai subject. Di sini ada when out. When outnya sebagai verb. Jadi yang kurang apa? Konektor. 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 A, B, C, D, O. Oh, udah gitu aja. Oke. Gampang kan? Gampang. Iya. Oke. Sekarang kita lanjut ke bawah. Kita lanjut ke bawah ya. Sekarang ke sini. Oke. Seperti biasa. Correct or incorrect. Benar atau salah. Mungkin kita bareng-bareng saja. Iya. Kenapa? Ada yang mau nanya? No. Oh, no. Oke. Kalau ada yang nanya, silahkan tanya ya. Oke. Question number one. The software should be used on laptop dan search-nya. Dia correct atau benar? Apakah benar? Kita lihat the software-nya dia sebagai? Subject. Oke. Should be used. Dia sebagai? Verb. Oke. Mana lagi? Komanya ada? Ada. Subject yang keduanya? Konektornya ada. Eh, konektornya dulu. Sorry ya. Konektornya ada N. Lalu subject yang keduanya adalah this computer. Lalu ada verb yang keduanya adalah is. Ingat, to be atau is, am, are, was, were. Ingat itu aja ya. Is, am, are, was, were. Itu dianggapnya sebagai kata dan sebagai verb. Oke. Nah, maka is-nya di sini dia sebagai verb. Maka dia correct. Yang kedua, kita cek kenapa dia incorrect atau salah. Nah, the rain clothes. Dia sebagai apa? Subject. Can be seen. Oke, komanya ada, komanya? Ada. Ada. Lalu konektornya ada? Ada. Subject. Lalu setelah konektor harus apa? Subject. Mana subjectnya? Ada. Ada. Setelah konektor harus ada sub? Subject. Disini setelah kata but atau konektor tidak ada subject. Maka dia salah incorrect. Gitu aja. Gampang. Nah, ini rumusnya. Silakan, teman-teman. Dan ini konektor yang digunakan ya. Nah, saya taruh di sini aja. Oke. Silakan bisa dikerjakan. 3 sampai 10. Tapi sebelumnya mungkin di sini ada yang mau ditanyakan dulu tentang konektor. But or so yet. Silakan. Tapi kan harus tahu artinya juga ya, mister. Oke. Jadi, miss, kita fokus ke sini aja. Sebenarnya, jujur aja. Saya nggak tahu arti semuanya. Contoh mana ya? Ada beberapa yang saya nggak paham. Apalagi saya. Tapi, tapi gini, miss. Tapi gini, miss. Tapi gini, miss. Gini, miss. Tapi gini, miss. Oke. Di sini bukan fokus untuk cari artinya. Yang penting polanya saja. Contoh, misalkan kita tadi cari subjek. Mana nih subjeknya nih? Ada nggak subjeknya? Oke. Terus ada fubnya. Kata kerjanya. Kita cari mana kata kerjanya. Ada komanya nggak? Cari kata komanya. Contoh, kita nomor 3 ya, miss. Kita siap ya nomor 3. Oke. Ini missnya yang nanya aja ya. Missnya yang nanya aja nih ya. Nah, yang lainnya bisa sambil mengerjakan dulu. Oke, miss. Tadi yang lainnya nomor 3. Kita cari ya subjeknya, miss. Subjeknya. Mana subjeknya? Subjek kemana? Z. Betul ya, subjek. Lalu setelah subjek apa? Verb. Kita cari mana verb? Oke. Kita cari. Setelah verb apa? Ko? Koma. Ada komanya ada? Ada. Ada. Ini komanya. Setelah itu baru connect? Konektor. Konektornya ada nggak? Nggak ada. Ya sudah, langsung aja incorrect. Apakah saya artikan semuanya? Ya, Tuhan. Nggak kan? Saya nggak ngertikan. Tetapi kita hanya perlu fokus ke sini. Thank you for the clue. Oke. Ya, silakan teman-teman. Tuh, udah dikasih tahu jawaban. Silakan lanjutkan. 4 to 10. Ya, dari 4 sampai 10. Kalau ada yang di tengah jalan mau nanya, silakan. Tapi membahas tentang ini dulu ya. Tentang in but or say it. Excuse me, Mr. Firdaus. May I ask? Of course. What do you wanna ask? What the difference of using but and yet in sentence? Oke, there same. Sama. Ya. Jujur aja itu PR saya udah berapa? Saya pelajari itu antara but dengan yet. Cari-cari artikel ataupun ternyata apa jawabannya? Ternyata sama. Kita bisa pakai but, kita juga bisa pakai yet. Dalam bahasa Indonesia pun, but itu artinya tetapi. Kalau yet diartikan tetapi. Mau pakai but? Oke. Mau pakai yet? Silakan. Ternyata dua-duanya sama. Oke, that's similar. Itu similar ya. Itu namanya berarti sinonim. Oh, for the formal occasion, which one? Yeah, formal, informal, they're same. Oke, thank you so much. You're welcome. Ya, memang waktu itu saya nyari-nyari ini, gitu kan. Yang ternyata jawabannya apa? Sama. Ya, nggak ada perbedaan. There's no difference. Yes? So, number four and five is incorrect dua-duanya because after comma nggak ada konektor. Gitu aja. Gitu, saya juga nggak tahu. Lupa, coba-coba. Nanti aja di kelas. Nanti aja di kelas. Nanti kita bahas. Yap, silakan. Empat sampai sepuluh. Kalau udah semuanya belum? I can read the number 10. Are you sure? Why? Because there is a dot-dot in the... What is dot-dot? Kepotong. Okay, what about now? Can you see that? No. Scroll up the... A little bit, sir. You can zoom. You can zoom. Oh, ya. Sorry. Sorry. Udah, udah, udah. Mister, we cannot see the screen like we cannot see your face also. Oh, do you wanna see the screen or my face? Duluannya. Both of them. Both. Both, mister. Okay. Nanti nggak fokus lagi. Your face make us easy to sing. Oh, my God. Oh, my God. Oh, my God. Too much. It's too much. Biar penasaran aja. Nanti kalau yang belum pernah lihat, datang ke tempat saya. You know? Finish. Finish? Finish. Finish. Finish already. Okay. Number four. Yes. Kita cek. Subject yang mana? The quality. The quality. Tapi udah ketahuan. Incorrect. Kenapa? Posisinya salah. Konektornya depan. Iya. Malah konektornya ditaruh di depan. Ini salah ketik atau apa. Saya kurang tahu. Yang penting dia incorrect. Incorrect. Okay. Number five. Correct. Benar ya? Correct. Okay. Kayak anak-anak kayak gitu loh. Biar awet muda, mister. Biar awet muda ya. Udah malam ya, nggak ngantuk. Tak cemungut. Cemungut, cemungut ya. Tanpa kerjaan ya. Okay, siap. Okay, good. Number five. Subjectnya. Subject mana? The life of God. Konya will be born. Koma, koma ada, koma. Ada. Konektornya. Koma, 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 koma. Subjectnya mana? She. Udah deh. Berarti? Koma. Oke, begitu tuh. Terusin kan? Ya nggak usah gitu kan. Udah ketahuan. Ya, number six. Subjectnya. Koma. You. Oke, verbnya. Should have finished. Oke, komanya. Ada. Konektornya. Iya. Konektornya. Tidak ada. Tidak ada. I'm wrong. Oke. Number seven. The phone. The phone. Subject. All right. Mana ada. Konektornya ada. Konektornya ada. Reception. Di sini. Di sini. Tidak ada. Tidak ada. Tidak ada. Oke. Number eight. Subjectnya. The missing wallet. Verbnya. Was found. Was found. Was found. Was found. Was found. Was found. And subjectnya. The cash and credit card. Had been removed. Nomor sembilan Gak usah dicek lagi Kenapa incorrect Nomor 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 ten Kita check Ada yang salah semua Saya salah satu Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Oke Gampang kan Gampang Rame-rame Oke Silahkan Apa nih Dalam kalimat Seperti ini Rumusnya baku Seperti apa Dengan Rumusnya Rumusnya memang seperti ini Jadi Ketika Ini kan Kita Makanya dikasih judul Glamour or writing Kenapa semua Jadi apa Di writing Itu membutuhkan Pola Rumus seperti ini Beda Speaking Kadang speaking Hantem Hantem aja gitu kan Mau bener Mau gak Yang penting paham Gitu kan Tetapi Kalau di writing Hati-hati Salah koma aja Setelah art Salah Contoh Contoh ya Ini salah koma Bisa salah arti Ini masalah grammar Misalkan Kucing Makan Tikus Mati Ada tiga deh Kucing Ini beda koma doang Kucing Makan Tikus Mati Ada lagi Kucing Kucing Oke Kucing Makan Tikus Mati Oke Ini Kucing makan Tikus mati Ada yang kucing lagi makan Ada yang tikusnya lagi Mati Mati Kucing makan tikus Mati Siapa yang matinya Kucing Kucing Makan tikus mati Berarti ada kucing Dia lagi makan tikus Mati Beda koma Dia beda arti Arti Di writing Writing harus hati-hati Bahkan komanya pun Harus diperhatikan Makanya kita Menggunakan Seperti ini Ini untuk semua Tensis ya mister Untuk semua Tensis Untuk semua Tensis Bisa dipahami Bisa dipahami Ada lagi yang menanya Gak ada Berarti kita lanjut Oke silahkan Teman-teman bisa Di screenshot dulu Because I wanna jump To skill Berapa sekarang Skill 7 ya Skill 7 Skill 7 Saya hapus ya 1 2 3 Saya hapus Oke kita lanjut Skill 7 Nah ingat ini masih Connector Tetapi selain Saya ulangi Selain Selain and but or so yet Selain and but or so yet Polanya seperti ini Polanya perhatikan Ada subject Tambahkan verb Tambahkan connector Tambahkan subject Tambahkan verb Komanya gak Nanti kan Kalau tadi kan ada koma ya Di sini ya Kalau tadi kan ada koma ya Di sini Nah selain and but or so yet Jangan pakai Sebentar Oke Selain and but or so yet Jangan pakai Koma Oke Konektornya ya Banyak konektornya itu Kayak before After Ya kan Macem-macem Oke Jadi selain Connector and but or so yet Maka jangan pakai koma Jadi polanya begini Nah Kalau tadi kan gak boleh dibalik kan Kalau tadi kan gak boleh dibalik Nah Kalau ini justru boleh dibalik Jadi ada 2 rumus Rumus yang pertama begini Dan rumus yang kedua adalah Yang keduanya Subject Eh Ya Connector dulu Connector Baru tambahkan subject Tambahkan verb Baru tambahkan Komanya Baru subject Dan verb Oke Kita buat contoh lah Selain disini Ini kan ada pakai before Kita pakai after lah Ya Kita pakai after Atau jangan after lah Before lawannya after memang Kita pakai when lah Ketika Oke Pakai when When itu dia Connector juga ya Contoh Ketika saya Jangan ketika Saya Selalu Saya selalu Belajar dengan keras Ketika saya Masih kecil Berarti apa I always Studied hard Studied hard When I Was A child I always I nya adalah subject Verb nya adalah studied Connector nya adalah when Subject nya adalah I lagi Verb nya adalah Was Tanpa koma ya Tanpa koma Nah Atau Kalau misalkan kita When nya di depan Ketika saya masih kecil Berarti When I Would Okay Komanya I always Studied hard Gampang Ingat Selain And But Or So Yet Harus seperti ini Bisa dipanggil Oke Nah Teman-teman bisa lihat disini Kita lihat Ada koma disini Berarti rumus yang pertama Atau yang kedua Ada koma disini Kedua Kedua Betul Kedua kan Berarti disini ada Was Was itu ada Fub kan Wub Lalu ada komanya Ada subjeknya I I Lalu ada Miss nya Sebagai Verb Berarti yang kurang Apa Konektor sama Subjek Konektor plus Sub Subjek Karena dia langsung Ke verb kan Dia kan Berarti yang kurang Ada subjek dan verb Mana subjek dan verb nya Sinsi Sinsi Udah gitu aja Bisa dipahami Bisa Oke Nanti 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 Kenapa Kenapa Is there Right Sentences After Learn Your explanation My grammar English Is more Makin baik apa ya More Better Semakin lama Semakin baik Tapi Pakainya Begini ya Misalkan Gimana Gimana Miss After Learn Your explanation Subjeknya Subjeknya Kan hasil Konektor harus Subjek I Listen Your explanation Gitu After I Listen Your explanation Your explanation Coma My grammar English Is better My English grammar My English grammar Is better This is right More Better 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 aja ya Kalau better gak usah pake more Oh Kalau mau Jauh lebih baik Pakainya much better Much better Jadi gini Miss Kalimatnya Konektornya Mana Konektornya After Subjeknya I Listennya Verb Komanya ada Ada Subjeknya My My English Verbnya Verbnya Adalah Is Sama kan Biar rumus yang kedua Thank you Mister Mister Membedakan pake much Sama more Gimana Berarti Better Better Gak boleh pake more ya Karena Better itu Artinya Sudah diartikan Lebih Lebih Baik Gitu Kan kayak Misalkan begini Cantik Cantik itu apa sih Beautiful Kalau lebih Cantik Berarti More Baik Baik itu Good Kalau lebih Baik Better Itu sudah Paling baik Paling baik Paling baik Itu Jadi Better itu Penyatuan 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 antara More Tambahkan good Kan gak boleh jadi More good kan Jadi Better Better Oh iya Jadi itu Double ya Kalau gitu Iya More better Jadi Double Tapi kalau much Itu kenapa Bisa Artinya jauh Artinya jauh Jauh lebih baik My English grammar Is much better Jadi Bahasa Inggris saya Itu jauh lebih baik Boleh kan Masanya dibuang Ya boleh Jadi Artinya My grammar Is better Bahasa Inggris saya Lebih baik Kayaknya Kurang Apa ya Namanya Kurang Wah gitu ya Kurang Kurang Wah gitu kan Jauh lebih Baik kan Lebih It's much Better Mau nanya dong Boleh Kenapa Was jadi Kata kerja ya Jadi Oke Bukannya To be To be Iya Ketemu To be Itu disangkanya Betul To be itu Dia di lima penempatan Tapi saya jangan Kalau to be Atau begini aja Dalam satu kalimat Miss Dalam satu kalimat Itu harus apa Harus ada satu subjek Satu kata kerja Kata kerja Nah kan harus begini Bagaimana dengan kata sifat Kan sifat bukan kata Ya misalkan Kamu bahagia Kamu itu apa You Misalkan ini yang salah Ini yang salah ya Ini yang salah Misalkan kamu itu you Bahagia itu happy Nah kenapa kalimat ini salah Karena you ini adalah Subjek Subjek Bobnya mana Bobnya ada gak Gak ada Tidak ada Maka gunakan Nah makanya to be ini Dianggapnya sebagai Verb You nya sebagai Subjek R nya dia sebagai Verb Karena subjek dan verb Dia wajib ada Dalam satu kalimat R itu Ismr itu maksudnya Axillary verb ya Mister Ya verb axillary Dia kata kerja bantu To be ya To be itu salah satu Dari kata kerja bantu Karena ada to be Ada modal Ya modal kayak Will, will, shall, should Itu juga verb axillary Ada do Ada does Ada did Ada have Ada has Itu juga verb axillary Jadi to be itu salah satu Dari verb axillary Oke Nah tapi kayaknya Fokusnya apa tadi To be To be itu di apa aja tadi Is 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 Being 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 Semua ini Dianggapnya sebagai Verb Dianggap sebagai kata kerja Gitu ya Ya kalau mau lihat sejarahnya Kayak tadi ini We are happy gitu kan Kalau mau melihat Kenapa kok disebut Sebagai kata kerja Ya ini Kalau gak ada Kalau gak disebut kata kerja Nanti malah Kamu bahagia Jadi you happy itu Angko you happy Ya Oke Bisa dipahami Miss Oke Siap Kita akan lanjut Ke latihannya Oke Saya hapus ya I will remove it Atau Di hapus Jangan Jangan deh Oke Siap Bentar Saya hapus dulu Oke Kita ke bawah Nah ini Ada beberapa Apa Bisa dicatat dulu Mungkin ya Ada Nanti kalau Artinya Tuan-tuan Bisa cari sendiri aja Ada after As long as Mau di Screenshot Atau mau dicatat Kayaknya catat aja deh Screenshot Kalau apa Cetat aja Cetat aja Kaliannya kalau di Screenshot Ada Cetat aja dulu Cuman segini kan Ada after Ada as As long as Nanti bisa kan Bisa artikan sendiri Bisa aja di Kaliannya nanti disini Akan ada Wih ini Konek Bukan ya Nanti bingung Jadi Silahkan dicatat dulu Yang ini Yang dari after Sampai Sampai scene Sorry Mau tanya mister Boleh silahkan Betul-betul Saya baru gabung Jadi Ada Dibilang dari awal Dulu atau gimana Atau lanjut aja Yang ulangannya Ada di video Nanti saya akan Kirim Nanti admin Oke Karena ini juga Baru skill 7 Ada Berapa skill Kemarin itu 60 Biasanya Biasanya Selesai Karena Kalau udah Kesana-kesananya Itu Ya hanya Apa Yang memang Jarang sekali Dipakai Tapi itu Kalau mudah-mudahan Nyampe situ Kita pelajar Mr. Pirdaus Ada tidak Kelak Khusus Pronunciation-nya Pronunciation-nya Pengucapan Kalau saya Biasanya Saya langsung Ajarkan Financiation-nya Pengucaan Sa Pengucaan Za Dan seterusnya Kalau khusus Saja Pronunciation-nya Nanti akan With off time Jadi akan Mungkin sedikit Terbuang Waktunya Kenapa? Karena teman-teman kan Fokusnya ke Speaking Nah jadi Kayak Misalkan Ada American accent Atau Logat Amerika Kayak Misalkan Water Dibacanya apa Water? Water Kalau kita Bilang water Kalau kita Bilang water Itu Amerika Atau Inggris? Indonesia Indonesia Iya Indonesia Tidak ada Air Air itu udara Jadi orang Amerika Bilangnya apa? Water Water Kenapa? Kenapa? Kalau T-nya jadi Kenapa T-nya jadi T-nya jadi rendah Gitu kan Bukan water Gak jelas Kayak gitu kan Tapi Lebih-lebih Kayak Sedikit gitu Water Apalagi Later Apalagi Ya macem-macem Beda water Beda water Aduh Tung twister Tung twister Beda water Beda water Atau yang tahu tulisannya Ya saya tulisnya Siapa tahu mau latihan Silahkan Saya tulis Di sini juga Beda 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 Silahkan Nanti Beda Intinya T di sini Teman-teman T di sini T di sini Ganti dengan D ya Terus juga Yang masih bilang T-nya Yang T-nya Masih bilang Table Tuti Ada nggak namanya Ibu Tuti Table Ganti dengan Table Gitu Kayak Tim T-nya Jadi latihannya Di situ Jadi Saya Serahkan Kepada teman-teman Untuk Fernand D-nya Di Seperti itu Jadi Menggunakan sang-sangti user ataupun oke dulu ada ya sir kenapa? dulu ada kan Mr. siapa oh Mr. siapa ya Mr. Anas kalau gak salah Mr. Anas ya betul Mr. Anas masih ada cuman dia khusus untuk private saja, Mr. Anas dia fokus ke pronunciation tiap jam 1 dulu tapi sekarang saya nge-handle oke Mr. Pirdos mah kalau gak salah intermediate ya kelasnya ya saya campur kalau tutor ada yang gak bisa kayak tadi ya Miss Ayun ya ada yang tadi harusnya dengan Miss Ayun mana suaranya? ada kan tadi saya nge-gantiin saya mah apa aja yang penting kalau ada tutor yang gak bisa saya ganti ya oke kita lanjut udah dicatat semuanya ya thank you ya Mr. Anas oke saya gak bisa catat suaranya layarnya gelap kok bisa layarnya gelap? gimana nih? iya gak tau sih jadi nanti nunggu videonya aja deh oh saya dengar suara oke jadi oh emang aruh gitu? gak biasa nih Mr. sorry signal yang kurang bagus ya di apa namanya share screennya ditutup dulu terus di share screen lagi biasanya oke ya saya tutup dulu ya berarti ini nanti akan hilang ya oke yang ini kelihatan kelihatan Mr. gak maksudnya ketika saya close share screen terus masuk lagi ini bakal hilang jadi gak apa yang bermasalah itu yang bermasalah yang itu kita kelihatan jelas Mr. iya jelas sih screennya jelas gak ada isu yang masalah yang tadi aja tuh oh siap siap yaudah yang jelas banget ini dari tadi siap siap oke kita lanjut number one oke mungkin ini saya ganti warna dulu yang menjadi warna biar kelihatan eh malah tambah gak kelihatan kelihatan iya saya kalau inesmatch nah kenapa inesmatch oke inesmatch apa artinya inesmatch saya juga kurang paham nah di inesmatch apa inesmatch yang mana nomor 10 nomor 10 oh si jauh inesmatch si jauh artinya masih jauh si jauh nomor 1 aja dulu iya nomor 1 oke siap number one kita lihat disini correct dia pola rumus pertama atau kedua kedua atau yang kedua kedua ada komanya ada komanya ya kita lihat aja di komanya oke berarti kan konektornya dulu ada scenes lalu ada subjeknya subjeknya the blank lalu verbnya adalah closest komanya ada koma ada subjeknya ada deposit oke verbnya mint oke maka dia correct nomor 2 dia ada komanya gak gak ada ya mana dia rumus ya pertama oke subjeknya their background verbnya R R gak sampai investigated mister ya sama aja biar gak capek gitu kan oh ada artnya udah jadi oke ya takutnya pasif voice gitu mister oh gitu ya betul memang pasif voice dia investigated jadi investigasi oke lanjut konektornya before lalu subjeknya gak ada gak ada maka dia in subjeknya di dada diturusin gak usah udah kelihatan salah oh iya silahkan seperti biasa 3, 2, 10 3, sampai 10 saya akan mute semua ya biar teman-teman konsentrasi silahkan bisa dikerjakan 1, 2, 3 go please do it 3, 2, 10 kalau ada yang bertanya silahkan langsung buka aja mute ya oke 3, sampai 10 ya ya tadi siapa yang ada yang mau tanya silahkan langsung aja oke 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 Terima kasih. 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 Okay. Terima kasih. Terima kasih. Thank you. Terima kasih. Okay. Terima kasih. 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 Makanya tadi kan Ini konektornya silahkan dicatat Tapi silahkan artikan sendiri Kenapa? Karena kita biar gak habis banyak waktu Apalagi yang pertama udah malam Dan yang kedua kita belajarnya hanya satu jam Saya fokusnya ke Rumusnya Jadi rumusnya simple Teman-teman langsung gunakan disitu Untuk arti silahkan teman-teman bisa artikan sendiri Gitu gila Takutnya nanti Kehabisan waktu buat terjubahin doang Boleh tanya sedikit? Boleh silahkan Tips untuk menambah Vokab itu Tips yang simple gimana ya? Kalau saya sendiri Itu langsung mempraktekan ya Kenapa? Karena jujur aja Saya memang orangnya paling jelek Berhapalan Tapi cara saya adalah Mempraktekan ketika saya Takut kosa kata baru Maka saya langsung praktek Supaya apa? Supaya nempel di memori Makanya kenapa Kadang saya suka lupa tulisan Pernah kan? Kediadian banget Sur-sur itu kurang O-nya Sur-sur itu kayaknya pake E Itu pake E Itu memang kelemahan saya Kenapa? Saya gak pernah ngafalin Karena ketika saya tahu Kosa kata ini Oh langsung saya ucapkan Dan makanya saya Kebanyakan bisa ngomongnya Daripada tulisannya Kadang tulisannya Saya suka lupa Begitu Jadi teman-teman ketika pengen memperbanyak vocab Dan paling susah ngafalin Silahkan langsung praktekan Ada kosa kata baru Praktekan Kosa kata baru Praktekan Itu otomatis akan nempel di memori kita Nah gitu ya Tapi kelemahannya Kadang kita bakal lupa dengan tulisannya Ya karena kita kan cuma bisa ngucapin doa kan Ngucapin ngomong Bisa tulisin Tulisannya apa ya Kadang saya juga kayak gitu Jadi saya gak Gak apa ya Gak merasa saya sempurna Kadang saya kelemahan saya di tulisan Kadang tulisan saya suka lupa Karena kan Saingis itu tulisannya apa Bacanya apa Gak nyambung Gak konsisten Jadi memang kayak gitu Ya jadi Nes Terlihat gantung fokusnya Dan juga Ingat banyak translator Yang misalkan harus Men-translate jurnal Atau apa Dia gak 100% dikasih Harus translate apa Langsung dikerjakan Gak Dia juga pasti Butuh yang namanya kamus Butuh yang namanya buku Gitu kan Ya ketika dia mengerjakan Apa Jurnal untuk diterjemahkan Gitu kan Dia gak mungkin langsung kerjakan Langsung gak Dia juga butuh kamus Ini Kok ini tulisannya begini Ditulis Gitu Oh iya Thank you sir Oke Ya udah Kita duduk dulu Thank you so much For joining Ke Mr. Gumilar Ke Ini aja Ke Mana Arvin aja ya Star Gumilar Soal untuk Oke So we will close Let's close our class Baru sharing Hamdallah Together Alhamdulillah 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 Alhamdulillah